Kampilan di atas panggung bersama Om Iwan Fals juga sebagai legend dari Indonesia Tapi sebenarnya kan Om Iwan Fals itu adalah idola saya Dan Alhamdulillah tadi saya sempat duet dengan beliau Dan Alhamdulillah dapat nilai yang bagus juga dari Dewan Juri Terus saya sangat merasa seneng banget gitu kan Dan apalagi tadi lagunya itu di aransemen baru Terus dipaduin sama lagu Aceh juga Dan itu saya sangat seneng sekali Dan masuk dengan karakter lagunya sama jenis suara saya dan suara Om Iwan Fals Kalau mau menghadapi Gantt Vino ini seperti apa sih Fals? Kalo mengharapi, jadi saya tetap berjuang supaya saya tetap menampilkan yang terbaik Jadi saya udah ga pikirin apa-apa, jadi yang penting intinya saya harus tampil Karena tinggal besok, yang penting intinya saya akan berjuang Optimis jadi juara? Insyaallah, pokoknya intinya saya lurus-lurus aja karena rezeki itu sudah ada yang ngatur Dan saya tinggal jalanin aja gitu, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk saya Caranya kamu lagi sakit, sakit itu menjadi habatan bagus juga? Jadi sebenernya kalo untuk habatan tersendiri iya, tapi yang namanya kompetisi kan tidak ada istilah sakit atau apa Ya yang penting kalo kita bagus ya dapet poin bagus, tapi kalo enggak yang gimana gitu Tapi saya menikapi itu, gimana caranya supaya saya tetap punya stamina dan saya curi-curi waktu untuk istirahat gitu Walaupun memang padat banget kita di hotel untuk belajar Apalagi kemarin kita udah ga ada waktu untuk ngulik Mulik itu ada waktu, tapi cuma beberapa jam aja gitu Dan itu memang harus deadline banget Gimana rasa itu? Kalau sakit, untuk saat ini saya lemes aja gitu ya Biasa yang namanya tenaga kita diporsir, terus pikiran kita juga banyak Jadi yang namanya lelah itu pasti ada Tapi saya kalahkan dengan semangat saya gitu Pokoknya intinya saya tetap semangat Paul gimana sih rasanya dijagokan sama Maesho Ima menjadi juara satu? Iya, jadi Maesho Ima itu memang kan Dia juga memang baik banget sama Paul Terus waktu di Lida juga Dia juga senang sama saya Alhamdulillah Terus sampai-sampai di Apa ya? Dikasih tantangan gitu Kalo keseandainya kamu juara saya akan kasih uang gitu Dan Alhamdulillah itu ditepati oleh Maesho Ima gitu Dan sekarang juga Alhamdulillah saya juga merasa Kalo Maesho Ima itu jadinya kita kan bisa merasakan gitu kan Ini orang kayaknya baik hatinya gitu Dan saya merasakan itu gitu Dan Alhamdulillah Maesho Ima juga ketika berpapasan dengan saya Kayak rasanya Apa ya? Kedekatan itu beda Beda ketika saya dekat dengan Maksudnya beda ketika saya berpapasan dengan yang lainnya dengan Mae gitu Dan ketika saya dengan Mae itu kayak ada rasa seneng gitu Kalo sama Lebi sih Alhamdulillah baik-baik aja Gak ada masalah Karena yang namanya saya kan lagi kompetisi Terus dia juga lagi swooping Jadi kita lewat WA aja Tapi belum pacaran gak? Dekat 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 aja Belum ada kata pacaran gitu Yaudah itu urusan saya Oh menurut Indonesia berat gak sih? Berat banget Jadi itu jadi beban tersendiri juga buat Paul kan Karena sebelumnya kan Paul itu Apa ya? Maksudnya udah dikasih kepercayaan sebagai juara gitu Terus ada kompetisi DA lagi Dan itu kayak jadi penyemangat Paul sih sebenernya Itu jadi penyemangat Terus jadi beban juga Tapi Paul gimana caranya supaya tampil yang baik Biar supaya hasilnya maksimal gitu aja sih di pikiran Paul Bukan Lebi yang menjadi penyemangat? Bukan Lebi penyemangat? Salah satunya Kenapa? Kenapa si Paul agak malu-malu ketika ngomong soal Lebi? Yang namanya orang lain Amsmara pasti ketawa itu juga kan Pasti rasanya kayak gimana gitu Yaudah Le saya juga begitu Kenapa takut sama tantanya gitu? Enggak orang Tante itu baik banget Beneran Itu orang-orang yang baik Terus saya juga udah dekat banget Karena saya udah merasa Apa ya? Nganggap dia sebagai ibu saya gitu Berarti memang ada kecocokan dong? Kalau gak ngomong Lady dong? Aduh.. Udah dapet lampu hijau juga dong Udah dapet lampu hijau dong Kan Mami DP ngomong ngasih lampu hijau buat Paul Udah Alhamdulillah Tapi yaudah Yang penting saya dekat sama Lebi Sayang sama Lebi? Kalau.. Sayang ya sayang Dukungan apa sih yang dikasih dari Lebi? Nah.. Dukungan apa ya? Dukungan sebenarnya banyak Dukungan apa ya Jadi pokoknya Dia ngasih tau Harpungan yang semangat Apapun Hasilnya itu ada yang terbaik Dan Anti juga udah Kasih tau kan Kemarin gue mau diajak Sempat kembalikan Terus karena Paul udah ngisi di Di hi Jadi gak bisa ikut Dan kata Anti Nanti kalau kamu Apa.. Kalau kamu ada waktu Nanti kita jalan-jalan lagi Katanya ke Jepang Tapi belum Lihat waktunya Anti Si Paul di kompetisi ini Sosok Lebi seperti yang kamu bertarung? Dalam kamu bertarung? Iya Sosok Lebi seperti apa? Kalau Sosok Lebi itu buat saya Dia adalah orang yang baik Terus ramah banget Gitu kan Dan Segala sesuatunya Pasti Apalagi tentang Pendidikan Dia karena kuliah juga Dia pasti nanya ke saya Gitu Gimana caranya supaya Gila aku lebih bagus Terus gimana caranya supaya belajar Biar lebih cepat nangkep gitu Dan Saya juga kasih tau yang positif-positifnya Oke 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 Oke